Tenaga Ahli Utama Deputi Empat Kantor Staff Kepresidenan, KSP, Ali Mohtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo kemungkinan bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada akhir Juli 2024. Baru tanggal 16, kami hari Senin pagi baru tiba di Jakarta dari IKN. Ini hari ada anak-anak KSP, Setnek, PUPR, Setkap sudah mendarat lagi di IKN. Tanggal 17, akhir Juli, Clear bisa berkantor, kata Ngabalin. Ngabalin menuturkan, sejauh ini instalasi seperti air dan listrik sudah terpasang di IKN. Namun, faktor cuaca menjadi kendala. Hujan yang mengguyur terus-menerus menghambat pekerjaan lain. Ini cuma 6-5 hari belakangan ini kan hujan, sama sekali orang enggak bisa kerja. Kalau Allah menghendaki baik, tidak ada halangan, tidak hujan, karena kami Senin kemarin datang ini hujan dan 2 hari tidak bisa kerja, ucap Ngabalin. Ngabalin pun meminta semua pihak untuk tidak banyak bicara selama tidak mengetahui kondisinya. Intinya, kata dia, pembangunan IKN baru sampai pada fase pertama, yaitu pusat inti pemerintahan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Diberitakan sebelumnya, Jokowi masih melihat kesiapan infrastruktur dasar sebelum berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Juli ini. Ia mengakui, target semula berkantor di Ibu Kota baru tersebut memang pada Juli 2024, tetapi pembangunan sejumlah infrastruktur terkendala karena hujan terus-menerus.